Ini rencana kerjasamanya kita seperti apa. Dalam seminar ini, Rini Estu Samara, selaku Business and Activity Legal Exception Head, menjadi pembicara. Ia membagikan pemahamannya mengenai apa itu surat perjanjian dan MOU. Rino mengatakan MOU atau Memorandum of Understanding juga bisa dikatakan sebagai nota kesepahaman yang memungkinkan untuk menjajaki kemungkinan kerjasama selanjutnya, namun belum ada hubungan hukum antara pihak. MOU merupakan suatu perbuatan hukum dari salah satu pihak untuk menyatakan maksudnya kepada pihak lainnya akan sesuatu yang ditawarkan atau dimilikinya. Sedangkan untuk perjanjian kerjasama pada umumnya dilakukan setelah MOU tercapai, namun tidak menutup kemungkinan jika perjanjian kerjasama langsung dilakukan tanpa harus melalui MOU. Perjanjian kerjasama sendiri merupakan suatu peristiwa di mana salah satu pihak berjanji kepada pihak lainnya untuk melaksanakan sesuatu hal sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang. Menurut Rini, surat perjanjian dapat menjadi sah dan mengikat pada pihak jika memenuhi syarat-syarat tertentu yang memungkinkan pihak tersebut saling menyetujui perjanjian. Pada intinya, fungsi perjanjian adalah untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak dan menjadikannya alat bukti jika terjadi sengketa. kan tidak masalah gitu kan. Terus kalau di Linggol kan yang bikin versi bahasa Inggrisnya siapa ya bu? Terima kasih. Terima kasih.